Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa! Kita beralih ke informasi lain diduga akibat cuaca buruk memicu kenaikan harga cabai di sejumlah pasar yang ada di kota Medan. Di pasar tradisional MMTC Jalan Pancing Deli Serdang, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp40.000 dari harga normal Rp20.000 per kilogramnya. Harga cabai di pasar tradisional MMTC di Jalan William Iskandar Deli Serdang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari harga normal Rp20.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Tingginya kenaikan harga cabai juga sangat dikeluhkan pedagang. Pasalnya jumlah pembeli komoditas yang satu ini juga mengalami penurunan hingga omset pendapatan pedagang pun menurun. Menurut Yohana, salah satu pedagang, dampak dari kenaikan harga cabai membuat daya jual berkurang drastis. Warga yang biasa membeli cabai mencapai 5 kilogram perharinya, khususnya para pedagang kuliner, kini malah mengurangi pembelian, yakni hanya 1 kilogram saja perharinya. Kenaikan harga cabai juga dikeluhkan para pembeli. lonceng harganya, Rp40.000 lah. Ini, dua hari ini lah, langsung naik. Dari per kilo Rp28.000 jadi hampir rampak. Rp38.000 apa-nya, idealnya. Biasanya Rp25.000. Kalau pembeli payam mereka, karena biasa memakai 5 kilo jadi dikurangi. Jadi kita pun menjual jadi susah. Itulah karena enggak ada barang, kosong. Ya harapannya ya murah, jadi orang semua lancar. Membeli pedagang murah, membeli juga lancar. Jadi kita sama-sama lancar. Kemenanya sih memang untuk beberapa minggu dah dibilang naik, kan gitu dengan peradaan gimana-mana banjir, peradaan, ya cuman ya kita mau bilang apa juga prihatin kan. Walaupun dia mahal, kalau ada sih enggak masalah. Mungkin karakter ini yang kaitnya udah mahal, enggak ada barang. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai ini dipicu cuaca buruk, sehingga para penjual hanya mendapatkan stok sedikit yang berdampak terhadap naiknya harga cabai. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.